TANGISAN VERDONG SEUSAI PERTANDINGAN KREATIVITAS FANS INDONESIA GILA DI BELANDANG GAK ADA, VERDONG DIBUAT MERINDING SEUSAI LAGA Shin Ta Young mengantarkan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga, kualifikasi piala dunia. Kepastian itu didapat setelah skuad Garuda menang 2-0 atas Filipina di Matchday Pamungkas Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Selasa 11 Juni 2024 malam, Bakti Indonesia bagian berat. Goal-goal timnas Indonesia dicetak via tembakan jarak jauh Tom Haye pada menit ke-32. Sementara itu, satu goal lainnya dicetak Rizky Rido pada menit ke-56. Usai menerima asis dari Naltan Juawan. Alhasil, timnas Indonesia finish sebagai runner-up Grup F, babak kedua kualifikasi piala dunia 2026 Zona Asia dengan 10 poin. Timnas Indonesia pun menemani Irak yang sudah terlebih dahulu lolos keputaran selanjutnya. Dan dengan ini, kita bisa membuktikan bahwa Indonesia menunjukkan mentalitas luar biasa di hadapan ribuan pendukung di Stadion GBK. Karena seorang Calvin Verdon memberikan kemampuan terbaiknya di lagu debutnya, sekaligus memberikan kado manis untuk para friends di Indonesia. Laga debut Calvin Verdon bersama timnas Indonesia meninggalkan kesan positif. Sebab penampilannya sejak menit awal yang mengisi koridor wingback sudah langsung mencuri perhatian. Pemain berusia 27 tahun ini tak hanya disiplin menjaga area pertahanan, tetapi juga sangat aktif membantu serangan. Dalam beberapa momen, dia mampu menciptakan servis berbahaya untuk rekan-rekannya di kotak penalti. Banyak yang menyebutkan bahwa permainan Serdong ini mirip seorang Jordi Alba dan Dani Carvajal saat berada di sisi kiri pertahanan Indonesia. Dan dirinya bisa dikatakan man of the match juga di lagu ini. Pasalnya ia tak perlu adaptasi dan langsung bisa nyetel dengan semua pemain meski dirinya baru melakukan debut. Permainan elegan Serdong menunjukkan levelnya memang kelas dunia. Dan inilah kualitas pemain utama yang dimiliki oleh Eredivisie. Usai pertandingan, Serdong terlihat sangat terharu melihat ribuan fans menyoroti namanya. Tentu hal ini sesuatu yang baru bagi Serdong. Dirinya akhirnya merasakan hal yang bintang sepak bola dunia inginkan, yaitu membela negara serta mendapatkan dukangan moral daripada supporter setianya. Terima kasih semua yang hadir di sini. Ini adalah debut saya dan kalian memberikan apresiasi yang luar biasa. Serta kita akhirnya bisa lolos ke ronde ketiga. Ucap Ferdong kepada media. Dan kemenangan penting timnas Indonesia atas Filipina dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia membawa dampak positif. Selain memastikan langkah keputaran ketiga kualifikasi, squad Garuda juga berhasil naik 4 teringkat. Menurut 40 ranking, posisi timnas Indonesia akan naik dari 137 ke 133. Setelah kemenangan atas Filipina di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun rilis resmi FIFA terkait ranking akan diumumkan 20 Juni 2024. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!